Mengawali jumpa kita, pemirsa pertama kalinya Kota Prabu Muli akan menjadi pilot project di Indonesia di mana akan dibangun 100 unit rumah tahan gempa atau disebut RITA pada tahun 2023 mendatang. Konsistensi pemerintah Kota Prabu Muli mengatasi persoalan rumah tidak layak huni diganjar dengan bantuan perumahan dari pemerintah pusat. Rencananya pada tahun depan 100 rumah tahan gempa atau RITA akan dibangun di Prabu Muli. Pembangunan ini sendiri merupakan pilot project pertama di Indonesia. Basyarudin Ahmad selaku ketua KADIS PU Perkim Sumsel menyebutkan jika pemerintah pusat akan menggelotorkan berupa struktur rumah, atap dan lantai. Meski bukan wilayah rawan gempa, Kota Prabu Muli terpilih karena pemerintah Kota Prabu Muli cepat respon dengan menyediakan lahan. Insya Allah kalau memang program ini akan sukses kita akan mencoba program baru, pilot project pertama di Indonesia di Prabu Muli yaitu RITA, R-I-T-T-A, Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa. Karena Prabu Muli orangnya welcome ya, kepala daerahnya sangat welcome dan sangat gercep ya untuk menerima bantuan. Jadi dia sudah siap lahan, jadi bahasa kita itu readiness kriteriannya sudah paling memenuhi nih di Prabu Muli. Terkait jumlah rumah tidak layak huni di Sumatera Selatan, Basyarudin Ahmad mengatakan jumlahnya kini mencapai 171 ribu.